Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabinasta'inu ala umrit dunia wadin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'lu Buju syukur kita hadurkan kehidupan Allah SWT Atas limpaan rahmat, taufik, serta hidayah kepada kita semua Sehingga pada kesempatan ini di bulan Ramadan ini Kita dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya Salawat dan salam mudah-mudahan tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Syar Muhammad SAW Yang mana kita harapkan syafatnya di akhirat nanti Pemeriksa CETV yang dirahmati Allah Kembali pada program Gemma Cinta Ramadan Pada kesempatan ini Tema kita adalah Hikmah Zakat dan Setekah Mensejahterakan Umat Pada kesempatan ini Akan disampaikan oleh beliau Bapak Piyai Haji Jajilus Sahok MAPSJ Pemeriksa CETV yang dirahmati Allah Mari kita sapa narasumber kita pada kesempatan ini Selamat sore Pak Yai Selamat sore Gimana kabar? Alhamdulillah baik masjid Iya terima kasih Mohon maaf Pak Yai Zakat pada prinsipnya Membersihkan riski apa yang kita peroleh Kemudian serta turut bersyukur Atas apa yang kita miliki Zakat kemudian Sebagai cerminan kita kepada Umat Islam Khususnya dalam ketakwaan kepada Allah Kemudian Zakat meruahkan dimensi sosial Kesalihan sosial Nah tepat sekali Pak Yai pada kesempatan ini Tema kita terkait dengan Zakat dan infak dapat menjahterakan umat Sebelum kembali kepada materi Mohon disapa penewisa di mata berada Kepada beliau Bapak Haji Mohon dibersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbiya ajma'in Amma baktu Para pemirsa CETV sekalian Yang kami hormati Alhamdulillah pada kesempatan Bulan Ramadhan 1443 ejri ini Kita bisa bertemu Berjumpa Bermuajah Semoga Di dalam bulan Ramadhan Yang penuh berkah ini Kita juga Senantiasya Dianugerahi segala rahmat Dan anugerah dari Allah Sehingga membuat Hidup kita ini Berkah semuanya Terutama Di bulan Ramadhan Yang semua ibadah ini Bisa Berlipat ganda Pahalanya Tidak hanya sholat Tapi juga Zakat pun juga Perlu kita Tingkatkan di bulan Ramadhan ini Supaya Tidak hanya Dimensi Individual Pribadi Tapi juga ada Dimensi sosial Dalam ibadah kita Itu nanti bisa Memberikan manfaat Pada Kaum Muslimin Dan umat Manusia Seluruhnya Baik Pak Pak Yai Tentu Bapak sendiri Kan Pimpinan Bapak sendiri Kan Wakil ketua Bidang Pendistribusian Dan bidang Pendaya gunaan Bagaimana Pengelolaan zakat Sampai Manusia itu Benar-benar berdaya Apakah ada trip Atau langkah-langkah Basnas itu Seperti apa Untuk mengelola Kaitannya dengan zakat Infak dan serga Sehingga mesejahterakan umat Ya Jadi Kalau kita Apa Memaknai Atau Ingin mengetahui Hikmah Dari Zakat dan sedekah Untuk Kesejahteraan umat Itu sebenarnya kita Kembali ke makna Dasar zakat itu sendiri Zakat itu dari Bahasa Arab Zakatun Zakatun itu bermakna Nama Yanmu Mumuun Yaitu Bertambah Berkembang Di dalam kitab Kifayatul Akhyar Itu Imam Al-Khizni Menyebutkan Zakat itu juga Bisa bermakna Ziyadatul Khair Tambahnya kebaikan Juga bisa bermakna Ziyad Apa Kasratul Khair Banyaknya Kebaikan Nah Dari sini Memang Dengan berzakat Itu sebenarnya Harta ini Sebenarnya Tidak Berkurang Tapi sebenarnya Malah bertambah Jadi Zakat Akan malah Zakat ini Akan membuat Bertambah Sehingga Daya Pengaruh Zakat Terhadap Pengelolaan Dan Kesejahteraan umat Itu bisa Terlaksana Kita ketahui Bahwa Para Mustahik Orang yang berhak Menerima Zakat itu Ada delapan Asnaf Dan delapan Asnaf itu kan Memang Ya Di antaranya Adalah Itu Kategori orang-orang Yang memang Mohon maaf Itu Dari sisi Sosial Itu memang Apa ya Di bawah Rata-rata Jadi Umpamanya Contoh seperti Fakir Miskin Horim Terus Mu'alaf Terus Fisabilillah Ibnu Sabil Jadi Yang delapan Asnaf itu Ini perlu Kita Seimbangkan Dengan Zakat Maknanya Apa Orang-orang Yang mempunyai Harta Berlebih Itu Sesungguhnya Hartanya Di balik Harta yang Berlebih Itu Adalah Terdapat Hak Harta Orang-orang Yang kurang Tadi Yang fakir Yang miskin Itu Sehingga Ini harus Diseimbangkan Cara menyeimbangkannya Dengan apa Dengan zakat Karena apa Kalau tidak Diseimbangkan Dengan zakat Sedekat Dan lain sebagainya Apa Danda sosial Kalau di Basnas itu DSKL Danda sosial Keagamaan Lainnya Itu Nanti Nanti akan Terjadi Ketimpangan Ketimpangan Sosial Yang tinggi Sehingga Ada istilah Kalau di lagu-lagu Itu ada Yang kaya Makin kaya Yang miskin Makin miskin Nah Sesungguhnya Ketika yang kaya Makin kaya Yang miskin Makin miskin Maka kesenjangan Ekonomi Kehidupan Sosial Juga akan Semakin tinggi Ketika Kesenjangan Semakin tinggi Maka Masyarakat Struktur Masyarakat Konstruksi Peranata Sosial Dan masyarakat Akan hancur Ketika akan hancur Yang rugi Itu bukan Hanya Masyarakat Miskinnya Juga Tapi juga Masyarakat Kayanya Juga Kaum Kaya Orang Yang kaya Yang artinya Berlebih Itu juga Akan Mengalami Kehancuran Ekonomi Juga Nah karena itu Salah satu Fungsi Basnas Itu sebenarnya Ada lembaga Yang bisa Mengelola Zakat Mengelola itu Mengumpulkan Dan juga Mentasarufkan Dan mendayagunakan Makanya Di dalam Basnas ini Ada Ada bagian Pendistribusian Dan pendayagunaan Bagaimana Fungsi Distribusi Zakat itu Menyeimbangkan Dari orang Kaya Diambil Dari orang Kaya Habis itu Ditasarufkan Didayagunakan Kepada Para asnaf Delapan asnaf ini Sehingga Delapan asnaf ini Tidak semakin Terhimpit Tapi juga Dia bisa tetap Survive Dan ketika tetap Survive Itu menyeimbangkan Kehidupan Perekonomian Kehidupan Sosial Kehidupan Kemasarakatan Nah Jadi Sebenarnya Zakat itu Itu adalah Bertambah Bertambah Apa? Kemanfaatannya Kemanfaatan Tidak hanya bagi Secara Individual Pribadi Tapi juga Kemanfaatan bagi Menjaga Struktur Sosial Masyarakat Dengan begitu Kesejahteraan Umat Itu akan Bisa Tercapai Baik Terima kasih Pak Yay Di dalam Pola sekarang Pola pengelolaan Tentu dari Seki agama Memang terdapat Asnaf-asnaf Yang Delapan itu Tetapi Secara Data Kita kan harus Memegang Keperanan Pemerintah juga Nah apakah Ada integrasi Atau korelasi Antara Basnas Dengan pemerintah Barangkali ada contoh Dalam pengelolaan tersebut Jelas Jadi Basnas ini kan Lembaga Pemerintah Non-struktural Tetapi Bukan berarti Tidak ada koordinasi Koordinasi kita Sangat Sangat erat Dimana Contoh Umpamanya Kita mau Mentasarufkan Kepada fakir Miskin Kita berkoordinasi Dengan dindas sosial Jadi Data dari Dinas sosial ini Tentu kan sudah Mengalami asesmen Yang Asesmen itu Itu Sudah terpercaya Sehingga Data-data Dari dinas sosial Siapa yang Harusnya ini Masuk dalam kategori Fakir Miskin Yang layak Untuk dibantu Umpamanya Ada Masyarakat Dalam golongan itu Maka Kita mengambil Data dari Dinas sosial itu Contoh Seperti Umpamanya Ada Kita dulu ada program Kita jaga usaha Nah kayak gitu Data-datanya Juga bisa kita Mintakan dari Dinas UMKM Umpamanya Siapa yang sebenarnya Patut untuk Dibantu Jadi Pengusaha-pengusaha Kan tidak semua Pengusaha itu juga Sukses Pengusaha juga banyak Hutangnya Itu juga banyak Jadi Hutang Kan itu termasuk juga Dalam Asnaf Warim Jadi Yang hutang itu Nah Akhirnya Dengan data-data itu Kita minta Habis itu kita Assessment Nah Dengan begitu Kita salurkan Dan kita daya gunakan Nah Penyaluran dan Pendaya gunaan ini Memang Lebih kita pentingkan Untuk Menstimulus Menstimulus Jadi Tidak Tidak Umpamanya Apa Memang ada Dana-dana Atau dana zakat Tasaruf itu Yang itu Untuk Bantuan langsung Tetapi Akan Kita akan Lebih Tekankan pada Bagaimana Menstimulasi Produktivitas Dari masing-masing Asnaf itu Sehingga Tidak Tidak Apa Tidak Tidak Menerima Tapi Menerima Bantuan langsung Tapi juga Itu Bantuan atau Zakat yang Ditasarufkan itu Bisa lebih Meningkatkan Produktivitas Dan juga Apa Menjadi Stimulan Supaya Dia ini Tidak hanya Terus menerima Zakat Tapi nanti Bisa tergerak Untuk Dia dari Mustah Apa Dari Apa Mustahik Menjadi Mustahki Jadi Dari Orang yang Menerima Menjadi Nanti Itu Kalau kita Gerakkan Bisa Menjadi Yang Memberikan Zakat Baik Ini Kalau dari Segi Pengumpulan Ini kan Kaitannya Dengan Korelasi Penyaluran Semakin Banyak Yang Kita Gumpulkan Maka Semakin Banyak Yang Kita Salurkan Banyak Potensi Potensi Yang Belum Tercapai Ada Semacam Trik Atau Seperti Apa Pak Ya Dalam Bagaimana Pengelan Itu Sampai Zakat Itu Dikumpulkan Pada Orang Kaya Kemudian Dikas Sampaikan Pada Orang Miskin Jadi Pentasarufan Ini Nanti Tergantung Pengumpulannya Jadi Kita Ini kan Dalam Mengumpulkan Zakat Itu Juga Nanti Melihat Semakin Banyak Yang Bisa Kita Kumpulkan Maka Semakin Banyak Yang Bisa Kita Tasarufkan Jadi Memang Ini Harus Terjadi Keseimbangan Antara Pengumpulan Zakat Dengan Pentasarufannya Nah Selama Ini Alhamdulillah Di Basnas Diy Dari Sisi Pengumpulan Dan Pentasarufan Alhamdulillah Ini Mengalami Perkembangan Yang Peningkatan Yang Luar Biasa Meningkat Sampai 200% Lebih Tahun 2021 Kemarin Sampai Mencapai Angka 12 Miliar Lebih Dan Itu Alhamdulillah Bisa Kita Tasarufkan Dan Ketika Trik Triknya Ini Bisa Kita Tasarufkan Apa Semakin Memperluas Data Semakin Memperluas Data Kita Bisa Bekerja Sama Dengan Instansi Pemerintah Data-datanya Itu Bisa Bekerja Sama Dengan Ormas Keagamaan Kolaborasi Dalam Proses Penyaluran Bisa Kita Dengan Las-las Lembaga Ambil Zakat Yang Lain Selain Di Basnas Las-las Yang Didirikan Ormas Kita Juga Bisa Bekerja Sama Dengan Organisasi NIR Laba Baik Baik Ini Saya Potong Dulu Adakah Contoh Konkret Apa Semacam Kampung Apa Yang Sudah Dilakukan Terkait Dengan Koordinasi Pemerintah Kemudian Las Kemudian Basnas Apakah Sudah Ada Dalam Ini Insya Allah Tiga Tahun Kedepan Kita Punya Program Program Kampung Berkah Jadi Program Kampung Berkah Ini Kita Tujukan Untuk Proses Pendaya Gunaan Dan Pentas Dan Fandana Zakat Tetapi Ini Tidak Hanya Dari Lembaga Zakat Tapi Juga Kita Kampung Berkah Ini Mana Kira-kira Yang Perlu Dibantu Di Dalam Kampung Itu Sehingga Ini Datanya Dari Sebermas Dari Baperda Daerah Istimewa Yogyakarta Mana Saja Wilayah Wilayah Yang Kira-kira Ini Layak Untuk Dibantu Nah Di Basnas Kita Menarik Kawan-kawan Untuk Bisa Bekerja Sama Bersama Baik Dari Instasi Pemerintah Lembaga Lembaga Yang Lain Dan Sebagainya Untuk Bisa Berkontribusi Di Situ Sehingga Ini Berkah Bisa Berkah Berkah Itu kan Ziyadatul Khair Tambahnya Kebaikan Sehingga Dengan Banyaknya Yang Masuk Di Situ Dengan Inisiasi Dari Basnas D.I.A. OPD Instasi Pemerintah Masuk Lembaga Lembaga Donor Masuk Ke situ Insya Allah Ini Akan Bisa Meningkatkan Kesejahteraan Yang Ada Di Program Kita Kampung Berkah Itu Nah Karena Itu Insya Allah Ini Kita Canangkan Tiga Tahun Kedepan Mulai Tahun Ini Kita Mulai Di Masing-masing Kabupaten Dan Di Masing-masing Kabupaten Kita Ada Satu Kampung Berkah Sehingga Satu Kampung Berkah Itu Nanti Kita Apa ya Bareng-bareng Untuk Bisa Gimana Caranya Bisa Meningkatkan Kualitas Kehidupan Disitu Mampaknya Ada Stunting Ada Program WNKM Mana Kira-kira Kira-kira Kampung Itu Atau Di Daerah Dan Wilayah Itu Yang Perlu Ditingkatkan Perlu Dibantu Perlu Diakselerasi Apakah Dari Sisi Kesehatannya Ya Nanti Kita Gandeng Dinas Kesehatan Apakah Dari Sisi Ekonominya Kita Gandeng UMKM Apakah Dari Sisi Apa Yang Lainnya Kita Juga Gandeng Kawan-kawan Yang Berkepentingan Untuk Memberikan Bantuan Di Kampung Berkah Baik Pak Yay Jadi Pada Prinsipnya Zakat Itu Selain Memberikan Berkah Pada Musyaki Berkah Pada Mustahik Yang Nantinya Menjadi Musyaki Dan Seterusnya Ada Kesimbangan Kekayaan Makanya Zakat Itu kan Khasratul Khair Kanyaknya Ziyadatul Khair Tambahnya Kebaikan Karena Itu Sebenarnya Zakat Itu Tidak Malah Mengurangi Harta Kita Sesungguhnya Ini Kalau Harta Kita Tidak Kita Keluarkan Kayak Bendungan Itu Kayak Bendungan Itu Harus Ada Saluran Air Kecil Yang Mengalir Kecil Kecil Kalau Tidak Itu Bisa Jebol Nah Zakat Itu Untuk Itu Nah Nanti Kalau Kita Tidak Pernah Berzakat Itu Kita Bisa Jebol Dan Kalau Jebol Itu Orang Kaya Nanti Bisa Jebol Juga Orang Miskin Juga Kehidupan Antara Kita Kehidupan Ekonomi Dan lain Sebagainya Bisa Jebol Itu Karena Itu Kami Dari Menganjurkan Mari Kita Kalau Sudah Mencapai Nisop Kalau Sudah Memang Kita Sudah Berkewajiban Untuk Melaksanakan Zakat Baik itu Zakat Untuk Pribadi Kita Zakat Fitrah Maupun Untuk Zakat Mal Zakat Harta Benda Mari Kita Zakat Terutama Di bulan Ramadan Yang Ketika Kita Beribadah Mengeluarkan Zakat Berlipat Lipat Ganda Jadi Tidak Hanya Sepuluh Dua Puluh Kali Lipat Tapi Bisa Berlipat Lipat Ganda Dan Memberikan Kemanfaatan Dan Kesejahteraan Bagi Umat Tidak Hanya Pada Diri Kita Tapi Juga Bagi Umat Islam Bagi Manusia Pada Keseluruhannya Baik Pak Yai Terkait Dengan Kesejahteraan Umat Tentu Di Kita Kan Banyak Sekali LAS Kemudian Basnas Bagaimana Cara Mengajak Kepada Mereka Yang Belum Legal Sehingga Tadi Yang Disampaikan Bapak Tadi Program Kampung Berkah Yang Disengkoyang Baik Dari Pemerintah Kemudian LAS Atau Basnas Menjadi Lebih Lebih Jaya Dan Memang Berdaya Seperti apa Ya Memang Basnas Itu kan Lembaga Pemerintah Disamping Basnas Yang Mengelola Zakat Itu adalah Lembaga Amil Zakat Lembaga Amil Zakat Lembaga Amil Zakat Ini Memang Kan Harus Berizin Dan Ketika Berizin Itu kan Nanti Otomatis Ada Audit Audit Syariah Audit Akuntan Public Di dalam Proses Penyalurannya Nah Karena Itu Kenapa Lembaga Lembaga Amil Zakat Ini Harus Berizin Itu Karena Ketika Berizin Itu Nanti Kita Bisa Meng Audit Penggunaannya Itu Seperti Apa Pentas Sarufanya Kayak Apa Sehingga Bisa Dipertanggungjawabkan Secara Public Nah Kalau Umpamanya Itu Apa Istilahnya Belum Belum Mempunyai Izin Itu Biasanya Ini kan Belum Ada Belum Ada Audit Itu Sehingga Untuk Membangun Trust Membangun Kepercayaan Itu Juga Salah Satunya Juga Harus Dibangun Melalui Seperti Ini Ada Transparansi Ada Audit Public Ada Audit Syariah Nah Ini Kan Memang Lembaga Zakat Seperti Basnas Atau LAS Itu kan Harus Ternyata Auditnya Tidak hanya Audit Akuntan Public Tapi Double Karena Ada Audit Syariah Apakah Ini Pengeluarannya Sesuai Dengan Syariah Sesuai Dengan Syarak Sesuai Dengan Hukum Hukum Agama Yang Memang Terdapat Aturannya Di Agama Kita Di Islam Nah Kalau Umpamanya Lembaga-lembaga Keuangan Dan Lain Dan Itu kan Cuma Audit Public Kalau Kita Double Dua Jadi Ini Tidak Main-main Karena Ini Kita Apa Kami Di Basnas Itu kan Ini Uang Yang memang Harus Ditasarufkan Untuk Kesejahteraan Umat Jangan Sampai Pentasarufannya Itu tidak Untuk Peningkatan Kesejahteraan Umat Baik Pak Yae Mungkin Ada Kesimpulan Dari Zakat Yang Kesejahterakan Umat Untuk Bisa Disampaikan Kepada Pemerintah CITV Iya Jadi Zakat Itu Adalah Bertambah Bertambah Kasratul Khair Ziyadatul Khair Sehingga Dengan Berzakat Kita Akan Semakin Bisa Meningkatkan Kualitas Kehidupan Dan Mesejahterakan Umat Karena Dengan Berzakat Maka Akan Banyak Sekali Tambahan Tambahan Kebaikan Yang Dana Itu Bisa Mengalir Dari Orang Yang Mampu Yang Kaya Untuk Memberikan Tambahan Kebaikan Bagi Orang Orang Yang Memang Berhak Menerima Zakat Itu Sehingga Akan Berfungsi Untuk Tidak hanya pada diri sendiri Sebagai Pembersihan Bagi diri sendiri Tapi juga Secara Sosial Bisa Menambah Kualitas Kehidupan Dan Kesejahtera Baik Karena Waktu Mari Terima kasih Atas Narasumber Yang telah Disampaikan Mudah-mudahan Menjadikan Pengingat kita Untuk selalu Menenikan Zakat Pemirsa JITV Yang Dirahmati Allah Mari Pada kesempatan Ini Kajian Gemah Cinta Ramadan Kita Akhiri Dengan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh